Film dimulai dengan menampilkan sebuah kapal pesiar kecil yang berlayar di perairan Amerika. Kapal tersebut kemudian dihentikan oleh pasukan penjaga pantai AS untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bukti bahwa seorang pengusaha bernama Peter Hardin beserta keluarganya telah dibunuh di atas kapal tersebut. Selain itu, di tempat kejadian ditemukan banyak darah, 19 selongsong peluru, dan dua senjata yang diduga digunakan oleh pelaku. Menanggapi kejadian ini, CIA segera mengadakan rapat darurat yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat, Edward Bennett. Dalam rapat tersebut, insiden ini dinyatakan sebagai pembunuhan tingkat tinggi yang mengancam keamanan nasional berdasarkan analisis dari agen CIA Jack Ryan. Setelah rapat, Presiden memanggil penasihat Dewan Keamanan Nasional James Cutter ke ruangannya. Presiden menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah Kolombia, yang telah menerima bantuan anggaran dan peralatan untuk memerangi peredaran narkoba, namun tidak menunjukkan hasil yang memadai. Di sebuah perkebunan milik Ernesto Escobedo, pemimpin Kartel Kali di Kolombia, seorang penasihat hukum bernama Cortes tiba. Cortes adalah orang kepercayaan Ernesto sekaligus pemegang rahasia terbesarnya. Pada kesempatan itu, Cortes segera memperingatkan Ernesto bahwa pembunuhan terhadap keluarga Hardin bisa membahayakan posisi mereka. Selain karena Hardin adalah sosok penting, dia juga merupakan sekutu politik Presiden Amerika Edward Bennett. Namun, Ernesto yang sombong dan merasa tak tersentuh oleh kekuasaannya mengabaikan peringatan Cortes. Keyakinan Ernesto didasari oleh kenyataan bahwa Kartel yang dipimpinnya, Kartel Kali, menguasai lebih dari 80% pasar narkoba dunia. Cerita kemudian beralih ke Ryan, seorang agensia yang menjalani kehidupan yang damai bersama keluarganya yang terdiri dari istri dan dua anaknya. Ia bekerja di bawah laksamana Jim Greer, seorang atasan yang sangat memahami bawahannya. Namun, suatu pagi, Ryan mendapat kabar buruk. Laksamana Greer didiagnosis menderita kanker pangreas stadium akhir. Karena kondisinya, Greer tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai wakil direktur intelijen dan memutuskan untuk menunjuk Ryan sebagai penggantinya. Awalnya, Ryan ragu untuk menerima jabatan tersebut. Tetapi, Greer meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan Ryan. Greer juga mengingatkan Ryan untuk berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab barunya. Sebagai langkah awal, Ryan mengajukan permintaan kepada Kongres untuk meningkatkan dana operasi CIA dalam upaya memberantas kartel narkoba di Kolombia tanpa melibatkan pasukan militer Amerika Serikat. Namun, usulannya ditolak oleh wakil direktur operasi CIA Bob Ritter, yang menilai Ryan terlalu idealis dan tidak cukup memahami ketegasan yang diperlukan dalam kebijakan negara. Ritter mengungkapkan pandangan ini dihadapan James Cutter, penasehat Dewan Kamanan Nasional. Dengan merahasiakan rencananya dari Ryan, Cutter meminta bantuan Ritter untuk menghancurkan kartel narkoba di Kolombia. Ritter bersikeras agar Cutter memberikan otorisasi tertulis sebelum melaksanakan operasi rahasia apapun di luar negeri sebagai tindakan balasan terhadap kartel tersebut. Setelah memperoleh persetujuan dari Cutter, Ritter berangkat ke Panama untuk membentuk tim operasi hitam dengan kode nama Resipro City. Ia bekerja sama dengan John Clark, seorang ahli yang sangat diandalkan untuk menjalankan misi ini. Clark yang dikenal sebagai profesional berpengalaman dalam operasi-operasi rahasia, memahami sepenuhnya bahwa ini adalah misi hitam yang dirahasiakan dari Kongres AS. Sebagai syarat, Clark meminta pembayaran di muka sebelum operasi dimulai. Ritter dengan cepat menyetujui permintaan tersebut, menggarisbawahi bahwa Clark adalah sosok yang sangat kompeten dan memiliki reputasi kuat dalam menangani misi-misi beresiko tinggi. Sementara itu, Ryan terus mendalami kasus pembunuhan Hardin dengan berkolaborasi dengan FBI dan DEA. Kerjasama ini mulai membuahkan hasil. Mengungkap bahwa 3 tahun lalu, Hardin menerima suntikan modal asing besar yang diinvestasikan dalam pusat perbelanjaan di AS, menghasilkan keuntungan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hardin mungkin terlibat dalam pencucian uang untuk kartel narkoba Kolombia. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Hardin telah menggelapkan 650 juta dolar dari mafia dan menempatkannya di rekening luar negerinya di Swiss. Dengan temuan ini, Ryan menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan Hardin kemungkinan adalah para mafia yang uangnya telah digelapkan. Presiden Bennett sangat terkejut mendengar informasi ini, karena ia tidak menyangka bahwa seseorang yang telah dikenalnya selama 30 tahun terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Dalam rapat, beberapa pihak menegaskan agar informasi ini tidak dipublikasikan. Cutter mengusulkan operasi khusus terhadap kartel narkoba Kolombia, namun Ryan menolak usulan tersebut, menilai bahwa itu tidak efisien. Setelah rapat, Presiden Bennett menjelaskan kepada media tentang perkembangan kasus pembunuhan Hardin serta tindak kejahatan yang dilakukan olehnya. Ryan terkejut saat menyaksikan pernyataan Presiden di TV yang berbeda dengan yang disampaikannya selama rapat sebelumnya, meskipun beberapa pertanyaan wartawan dijawab sesuai dengan informasi yang diterimanya dari Ryan. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Ryan, Clark telah merekrut tim untuk melakukan operasi khusus. Dalam persiapan ini, Clark menemukan penembak Jitu Handal bernama Saves, yang dikenal karena kemampuan kamuflase sempurnanya, sehingga sulit terdeteksi oleh musuh. Singkat cerita, Ryan sedang berusaha meyakinkan Kongres untuk menyetujui penambahan dana untuk operasi CIA yang sedang berlangsung di Kolombia. Ia meyakinkan mereka bahwa dana tersebut sebesar 75 juta dolar akan digunakan hanya untuk tujuan konsultasi dan bukan untuk operasi militer rahasia. Meskipun Kongres sebelumnya khawatir, karena FBI juga pernah meminta dana serupa untuk operasi tersembunyi. Ryan memberikan jaminan pribadi bahwa dana tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan militer. Dan akhirnya permohonan tersebut disetujui. Di tempat lain, Clark dan timnya mulai melaksanakan operasi khusus di Kolombia. Sesampainya di sana, mereka segera menyusup dan mengambil posisi strategis untuk serangan serentak. Clark bertanggung jawab atas logistik, sementara Kapten Ricardo Ramirez dari tim SF ODA memimpin pasukan di darat untuk misi pencarian dan penghancuran kartel narkoba secara rahasia. Ritter melaporkan perkembangan ini kepada Carter. Dan para pejabat intelijen kembali mengadakan rapat untuk membahas penanganan kasus pembunuhan Hardin. Ryan melaporkan bahwa Hardin tidak bertindak sendirian. Ia tampaknya memiliki seorang atasan, namun identitas atasan tersebut masih belum diketahui. Presiden kemudian meminta Ryan untuk pergi ke Kolombia guna melanjutkan penyelidikan. Setelah rapat, Ryan berkonsultasi dengan laksamana Greer. Greer tertawa mendengar bahwa Ryan, yang baru saja menggantikannya, sudah langsung terjun ke politik yang rumit. Greer meminta Ryan untuk menemui seorang pria bernama Clark jika ia menemui jalan buntu yang ternyata adalah teman baik Greer. Sementara itu, Clark yang sedang bekerja sama dengan Ritter dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang kartel dan seluruh jaringannya. Yang menjadi alasan mengapa Greer sangat mempercayainya. Dan terakhir, Greer mengingatkan Ryan agar terus mengawasi gerak Greer dari Ritter. Singkat cerita, Clark memberi perintah kepada snipernya untuk segera beraksi dengan meledakkan pesawat milik Ernesto, yang tengah mengangkut narkoba yang rencananya akan dikirim ke Amerika. Ketika Ernesto mendengar bahwa kirimannya telah dihancurkan, ia marah besar. Tetapi belum bisa memastikan siapa pelakunya karena insiden semacam ini sering terjadi dalam bisnisnya. Ernesto memerintahkan tangan kanannya untuk segera menangkap pelaku dan memastikan bahwa mereka tidak diberi ampun. Di sisi lain, Ryan merangkat ke Kolombia dengan misi untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan Hardit. Sesampainya di sana, ia terkejut saat disambut dengan pengawalan ketat dari agen DEA yang menunjukkan betapa seriusnya situasi di lapangan. Ryan kemudian bertemu dengan Clark untuk menyampaikan pesan dari Laksamana Greer yang meminta bantuan Clark dalam penyelidikan. Ryan tahu bahwa Clark adalah orang yang memiliki informasi mendalam tentang kartel narkoba di Kolombia. Dan ia membutuhkan dukungan Clark untuk mengungkap jaringan kriminal yang rumit ini. Setelah melakukan penyelidikan intensif, Ryan melaporkan kepada Presiden bahwa Ernesto kemungkinan besar adalah dalang di balik pembunuhan Hardin. Hal ini berdasarkan bukti bahwa hubungan bisnis Hardin dengan Ernesto telah terjalin. Baik dalam aktivitas legal di mana Hardin membeli kopi dari Ernesto, maupun bisnis ilegal yang melibatkan pencucian uang. Ryan juga mengungkapkan bahwa uang yang digelapkan oleh Hardin telah berhasil dilacak. Namun ada kendala di mana pemerintah Kolombia menginginkan sebagian dari uang tersebut sebagai bagian dari kesepakatan. Presiden merasa keberatan dengan tuntutan ini. Tidak ingin dana tersebut jatuh ke tangan pemerintah Kolombia yang mungkin memiliki koneksi dengan kartel. Presiden kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Ia menugaskan Emil Jacobs, Direktur FBI, untuk menangani situasi ini dengan bijak. Singkat cerita, tim operasi khusus tanpa sengaja menemukan pintu bawah tanah yang mengarah ke pabrik narkoba milik kartel Kali. Segera mereka menyusun rencana penyergapan. Tetapi situasi berubah cepat ketika seorang pekerja muncul memaksa mereka menembaknya. Tembakan itu memicu Al-Ram, membuat pekerja lainnya keluar dan melawan. Pasukan khusus terpaksa meledakkan pabrik tersebut untuk menghentikan serangan, menghancurkan salah satu sumber utama narkoba milik kartel. Sementara itu, kemarahan Ernesto Escobedo memuncak setelah mendengar pabriknya dihancurkan. Dia bersumpah akan membalas dendam terhadap siapapun yang bertanggung jawab atas serangan itu. Di tempat lain, Direktur FBI Emil Jacobs berpamitan kepada sekretarisnya Moria sebelum pergi ke luar negeri untuk tugas penting. Jacobs memberi isin cuti kepada Moria yang kemudian menghubungi Cortez kenalannya untuk bertemu di Venezuela. Tanpa disadari oleh Moria saat berbicara dengan Cortez, dia secara tidak sengaja membocorkan rencana Jacobs dan tim intelijen Amerika yang akan menuju Kolombia. Cortez yang memiliki agenda tersendiri segera merencanakan penyergapan terhadap rombongan tersebut. Ia berencana merekaya sesituasi agar kecurigaan jatuh pada Ernesto, memanfaatkan ketegangan yang sudah ada untuk mencapai tujuannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, rombongan yang dipimpin oleh Jacobs tiba di Kolombia. Mereka segera menuju lokasi penyelidikan dengan pengawalan ketat dari polisi setempat. Namun di tengah perjalanan, rombongan itu disergap oleh anak buah Cortez yang menyamar sebagai polisi. Baku tembak tak terhindarkan. Dalam serangan itu, seluruh anggota intelijen dan penyelidik tewas termasuk Jacobs. Hanya Ryan satu-satunya yang selamat dari insiden tersebut. Sementara itu, Cortez berada di Venezuela bersiap untuk bertemu Moria. Saat bertemu tanpa peringatan, Cortez langsung membunuh Moria. Menghilangkan satu saksi penting yang mungkin bisa mengaitkannya dengan insiden di Kolombia. Pada saat yang sama, Ernesto menghubungi seorang pesaingnya saat merayakan ulang tahunnya. Menuduhnya sengaja menyerang karena merupakan saingan terbesarnya. Namun tuduhan Ernesto tidak didukung bukti yang kuat dan hanya membuatnya tampak tertekan. Di Amerika, tim yang tersisa di bawah pimpinan Ryan melanjutkan penyelidikan dengan menyadap telepon Ernesto dan Cortez. Ryan kemudian menghadiri pemakaman rekan-rekannya yang tewas dalam serangan tersebut. Istrinya memberitahunya bahwa Moria telah dibunuh. Dan mengungkapkan bahwa Moria pernah menyebutkan memiliki kenalan seorang pria Amerika Latin. Berdasarkan informasi ini, Ryan menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut. Ryan menghubungi seorang ahli identifikasi wajah untuk mengidentifikasi pria Amerika Latin yang dikenal Moria. Namun tidak ada hasil yang cocok. Meski demikian, Ryan mendapatkan petunjuk baru dari rekaman percakapan yang menggunakan identitas palsu. Ketika dicocokkan dengan rekaman suara Cortez, kedua suara tersebut identik. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Cortez adalah mantan intelijen Cuba yang menghilang. Menyiratkan keterlibatan mendalam dan pengalaman luas dalam dunia spionase dan kriminalitas internasional. Sementara itu, sebuah pesawat tempur dari kapal induk Amerika menuju lokasi di mana para pemimpin kartel narkoba, termasuk Ernesto, sedang berkumpul. Pesawat itu meluncurkan rudal ke sebuah mobil dekat lokasi pertemuan. Namun Ernesto belum tiba, sehingga ia selamat dari ledakan. Orang-orang di sekitar mengira ledakan itu disebabkan oleh bom mobil, tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya rudal. Cortez menyelidiki ledakan dan menemukan bahwa bahan peledaknya berasal dari Amerika Serikat. Dia yakin hanya militer yang bisa mendapatkan bahan seperti itu. Di lokasi lain, Ryan juga menemukan petunjuk bahwa militer Amerika terlibat dalam ledakan itu, tetapi dia belum bisa mengonfirmasi siapa pelakunya. Cortez dengan rencana lain menghubungi keter dan mengusulkan untuk membunuh Ernesto agar dia bisa mengambil alih kartel. Sebagai imbalan, Cortez menawarkan bantuan untuk merombak perdagangan narkoba di Kolombia yang akan menguntungkan keter dan riter. Untuk melaksanakan rencana ini, mereka perlu mengetahui lokasi pasukan khusus dan menghabisi mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pertemuan mereka telah direkam dengan jelas dari kejauhan. Singkat cerita, tim Resipro City yang telah bergerak tanpa terdeteksi selama berhari-hari, melanjutkan misi mereka dengan tujuan sebuah pabrik yang diduga menyimpan barang-barang ilegal. Namun, begitu mereka tiba di lokasi, kejutan besar menanti. Ratusan pria bersenjata berjaga di tempat itu. Kekuatan musuh yang jauh lebih besar dari mereka pikirkan membuat mereka menyadari bahwa situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Ryan yang merasa cemas segera menghubungi Laksamanagrir untuk melaporkan situasi genting ini. Dalam percakapan tersebut, Ryan mengungkapkan ketakutannya untuk membongkar konspirasi besar ini sendirian. Laksamanagrir dengan pengalamannya yang luas dalam politik, mengingatkan Ryan bahwa janji kepada rakyat Amerika harus dipegang teguh. Meskipun risiko yang dihadapi sangat besar dan berpotensi merusak karir dan keselamatannya. Dengan semangat yang baru, Ryan meminta izin untuk membobol sistem komputer milik Reiter, yang ia curigai terlibat dalam operasi ilegal di Kolombia. Setelah bekerja keras, Ryan berhasil menemukan bukti keterlibatan Reiter. Namun di saat yang bersamaan, Reiter berusaha menghapus jejak digitalnya untuk menghindari deteksi lebih lanjut. Dengan bukti pelanggaran di tangannya, Ryan tidak membuang waktu dan langsung menemui Reiter untuk menghadapinya. Namun Reiter yang merasa aman dengan dukungan kuat di belakangnya, dengan angkuhnya mengklaim bahwa dia tidak bekerja sendirian dan tidak takut dilaporkan ke Kongres. Dia menambahkan bahwa dia sudah memiliki kartu bebas penjara, yang membuatnya kebal terhadap tuntutan hukum. Ryan terkejut mendengar pernyataan ini karena hanya Presiden yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kartu semacam itu. Dan ini mengindikasikan bahwa konspirasi ini melibatkan level tertinggi pemerintahan. Di tengah kekacauan yang semakin mendalam, Ryan menerima kabar duka bahwa Laksamana Greer telah meninggal dunia. Sebagai penghormatan atas pengabdian Greer yang luar biasa selama lebih dari 50 tahun, upacara pemakaman militer digelar dengan penuh hormat. Kematian Greer menambah beban di pundak Ryan, yang kini harus melanjutkan perjuangan tanpa sosok mentor yang selama ini menjadi pendukung dan pelindungnya. Sementara itu, helikopter Cortez mengangkut sekelompok tentara bayaran yang siap menghabisi tim Resipro City yang terjebak di tengah baku tembak. Salah satu anggota tim berusaha menghubungi kaptennya, namun komunikasi terputus karena Ritter telah mematikan sambungan satelit, membuat jeritan minta tolong mereka tak pernah terdengar. Dikelilingi oleh puluhan hingga ratusan tentara bayaran, tim Resipro City tahu bahwa mereka tak punya pilihan selain bertarung. Dalam pertempuran sengit itu, satu persatu anggota tim gugur, hanya Chavez yang berhasil meloloskan diri. Menyaksikan dengan penuh kesedihan saat kaptennya ditangkap oleh tentara bayaran. Ia menyadari bahwa pertempuran ini belum berakhir dan perjuangan masih panjang. Pada saat yang bersamaan, Ryan menerima laporan mendesak dari sekretarisnya bahwa mereka kembali menangkap sinyal permintaan bantuan dari tim pasukan khusus yang terjebak di Kolombia. Suara itu jelas berasal dari anggota tim yang sangat membutuhkan pertolongan. Sementara itu, Clark tanpa disadari terperangkap dalam rencana jahat Ritter dan Cutter. Mereka berniat mengadu domba Clark dengan Ryan dengan menyebarkan desas-desus bahwa misi mereka gagal karena kebocoran informasi dan bahwa Ryan berencana melaporkan hal ini ke Kongres. Menurut rencana mereka, satu-satunya cara untuk menutupi kebenaran adalah dengan membunuh Ryan. Clark yang terpengaruh oleh manipulasi mereka, segera menuju bandara dengan niat untuk membunuh Ryan yang baru saja mendarat. Namun setelah menyergap Ryan dan membawanya ke tempat terpencil, keraguannya mulai muncul. Dalam pertemuan itu, Ryan berhasil meyakinkan Clark tentang situasi yang sebenarnya dan mengungkap niat jahat Ritter dan Cutter. Mendengar penjelasan ini, Clark tersadar bahwa dia telah dijebak. Alih-alih membunuh Ryan, Clark justru memutuskan untuk bekerja sama dengannya demi membongkar konspirasi besar ini. Kini Clark berbalik dan memanipulasi Ritter dengan mengatakan bahwa dia telah berhasil membunuh Ryan. Sementara itu, dia dan Ryan menyusun rencana untuk membalas dan mengungkap kebenaran. Sebagai langkah pertama, Ryan membeli helikopter senilai 2 juta dolar untuk melanjutkan misi penyelamatan dan bersama Clark mereka pergi mencari tim yang hilang di hutan Kolombia. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di lokasi pencarian. Namun, suasana sunyi dan mencekam menyelimuti tempat tersebut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari pasukan Clark, membuat Ryan khawatir bahwa seluruh tim mungkin telah tewas. Ketegangan meningkat saat mereka menyusuri sungai di hutan. Tiba-tiba, Chavez sniper yang berhasil selamat muncul dari persembunyiannya. Dengan wajah yang penuh kesedihan, Chavez memberitahu mereka bahwa beberapa prajurit yang selamat telah ditangkap oleh musuh. Sementara rekan-rekannya yang gugur telah diakuburkan satu persatu. Informasi dari Chavez memberikan Ryan dan Clark petunjuk baru dalam misi mereka. Dengan tekat kuat, Ryan memutuskan untuk menghadapi risiko yang lebih besar. Dia berani mendatangi kediaman Ernesto sendirian. Membawa bukti rekaman pengkhianatan yang dilakukan oleh Cortez. Sementara itu, Clark dan Chavez berjaga dari kejauhan di helikopter. Siap menjemput Ryan kapan saja. Setelah mendengar rekaman tersebut, Ernesto akhirnya percaya pada Ryan dan setuju untuk melakukan pertukaran. Dia kemudian mengantar Ryan ke tempat penyekapan tim mereka yang masih hidup. Tak lama setelah itu, Ernesto berencana untuk menjebak Cortez dan meluapkan semua kemarahannya. Namun saat di hampir berhasil dengan tongkat baseball, anak buah Cortez langsung melancarkan serangannya kepada Ernesto. Dengan begitu, Ryan akhirnya punya kesempatan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Clark segera tiba di lokasi, memulai langkah-langkah strategis untuk melawan serangan balasan dari Cortez. Posisi mereka semakin terdesak karena Cortez mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya. Menyampaikan bahwa tentara Amerika telah membunuh bos mereka. Dalam keadaan kritis ini, Clark cepat menghubungi helikopter untuk segera menjemput mereka. Sementara mereka berusaha menyelamatkan para pasukan yang ditahan. Dengan helikopter dalam perjalanan, Clark dan Ryan berjuang melawan serangan musuh yang terus memburu mereka. Ryan sengaja menjadi pengecoh, menarik perhatian musuh sementara Clark mengamankan pasukan yang akan diselamatkan. Meskipun terdesak dan bertarung dengan sisa musuh, Ryan tetap berjuang keras. Beruntung, Chavez berhasil memberikan dukungan yang krusial dan membantu mereka melarikan diri dari pengejaran yang kian mendekat. Setelah berhasil menyelamatkan kedua tentara mereka, Clark dan Ryan melarikan diri ke helikopter. Meskipun pasukan musuh terus mengejar, mereka berhasil menghindari serangan dan mengamankan para tawanan. Setelah kejadian itu, Ritter terkejut saat melihat Ryan kembali ke kantor dalam keadaan masih hidup. Ryan kemudian langsung menuju ke ruang oval untuk bertemu dengan Presiden. Di hadapan Presiden, Ryan mengungkapkan bahwa ia memiliki semua bukti terkait konspirasi tersebut dan berjanji akan melaporkannya ke Komite Pengawasan Kongres. Meskipun hal itu bisa merusak karirnya dan membuatnya dituduh sebagai pengkhianat negara. Presiden yang khawatir akan dampak dari pengungkapan tersebut, mencoba membujuk Ryan untuk tidak melanjutkan rencananya dengan menawarkan suap jutaan dolar. Ryan dengan tegas menolak tawaran tersebut dan meninggalkan ruang oval. Dengan keberanian dan tekat, Ryan kemudian memulai kesaksiannya di hadapan Kongres. Siap untuk mengungkap kebenaran dan menghadapi segala konsekuensi yang mungkin timbul. Dan dengan begitu, film pun selesai.